Terkait sanksi yang diberikan kepada Persija dan Persib setelah aksi anarkis yang dilakukan Oknum Sporter, kita sudah tersambung bersama manajer Persib Bandung, ada Bapak Umuh Muhtar. Pak Umuh, selamat sore. Selamat sore, Pak Umuh. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Umuh, tanggapan Anda mengenai seputar sanksi ini seperti apa, Pak? Sanksi ini, ini yang sangat tidak adil. Dan mereka pun juga dari mana? Dari apa, dari kursalnya dari mana, aturannya dari mana, gitu kan? Mereka membaca, enggak bukunya, membaca, enggak pasal-pasalnya, gitu kan? Yang tidak adil, yang di bagian mana, Pak Umuh? Semuanya juga tidak adil, karena Persib tidak bersalah, karena Persib tidak bersalah, ya? Dan kejadian pun juga tidak tahu, setelah tahu pun juga, setelah ada asal juga tahu-tahu sudah naik bis, gitu kan? Sudah baru cepat pulang. Baik, artinya ketidakadilan ini apakah merugikan untuk pihak Persib sendiri, Pak? Bukan Persib saja. Ya, ini kan artinya kan katanya untuk membina dan untuk supaya jadi kapok, ya. Saya bilang, kalau untuk jadi kapok nanti, buatkan kolosal yang benar, sama-sama meneratangan dengan semua klub, nanti kalau ada kesalahan, lagi ada yang dibuat, bukan untuk Persib saja, dengan semua klub, ya. Klub siapa yang berbuat, nanti di situ kalau dihukum sama Kondis, di situ kan nanti kalau ada yang protes, tinggal dibacakan dan tinggal diberikan. Kan Anda sudah nanasangan, kan Anda sudah setuju. Gitu dong. Kalau sekarang ini bukan pembinaan, ini penghancuran. Menghancurkan salah satu klub besar, dan juga menghancurkan antara pendukung, supaya tidak aman, dan tidak selesai. Saya yakin, Peking Jekmania, itu Boboto yang ada di Bandung dengan Jakarta, saya yakin ini akan lebih mengakar dan akan lebih besar. Kejadiannya pasti akan bermusuhan yang lebih-lebih berat. Saya, saya tidak akan mengawali orang-orang, siapapun juga pasti. Ini, ini sangat dirugikan dan sangat-sangat-sangat disunutkan. Pak Umu, maksud Anda nanti akan lebih besar itu apa, Pak Umu? Ya, sekarang seperti Boboto. Ini Boboto pasti marah. Ini saya bukan-bukan membela orang yang melakukan kejadian. Saya tidak melakukan, apa, tidak mendukung. Itu sangat dikutuk dengan semua para Boboto juga. Karena sampai menginggalkan nyawa. Nah, di sini, terus kenapa pasti yang jadi tidak adil? Dulu Rangga, ini orang tuanya seperti orang gila sampai seperti ini ke sekarang. Rangga itu, Rangga Al-Mahbum Rangga, di 2012, itu lebih parah dari kejadian kemarin sama si Haringga. Benar. Ya, apalagi persib lebih banyak kerugiannya, dan juga mobil tangan saya pun juga ini masih cacat. Ya, dulu waktu diserang, dibakar mobil. Ya, mobil dibakar, saya ada di situ dengan para pemain semua. Nah, kenapa Jakarta tidak dihukum? Kalau persib dihukum seperti ini, samakah dengan Jakarta? Jakarta lebih parah, Jakarta lebih, 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 persinjanya itu lebih, lebih, lebih berat. Ya. Baik. Ini baru adil. Ya, kalau cuma persib yang disudutkan. Baik. Kalau persib cuma yang disudutkan, saya tidak terima. Saya tidak terima. Karena di mana letak kesalahan Pesir? Pesir sudah melaksanakan yang benar. Dan izin sudah jelas semua keluar. Jadi pengamanan, tanyakan sekarang pengamanan. Sampai di mana tanggung jawabnya? Pak Umu, berarti untuk mendapatkan keadilan, ada kemungkinan Anda akan mengajukan gugatan atas kasus-kasus yang dulu juga pernah terjadi? Ya, jelas dong. Jelas dong. Sampai sekarang kasus-kasus orang yang mati orang Bandung, tidak ada sampai saat ini kejelasannya. Keadilanan yang benar. Kalau persib terus mencua seperti ini, dan dari mana saya bilang, cari apinya, dari mana itu sampai asap membumbung itu? Cari apinya, kenapa itu sampai terjadi? Ya, saya maaf, ya. Saya bukan membela pun juga orang-orang yang melakukan. Karena mereka pun juga tidak ada niatan untuk berangkat, untuk membunuh orang. Niatannya untuk pada nonton semuanya juga. Sama si hari enggak juga mungkin, ya. Cuma mungkin di perjalanan, apa yang dikatakan si hari enggak, dan di situ pun juga. Itu mungkin ada-ada nanti polisi yang tahu, gitu kan. Ceritakan yang sebenarnya. Jadi kenapa ada asap sampai membumbung, gitu? Karena ada api di situ. Siapa yang menyulutnya, dan siapa yang membawa apinya nunggu, itu juga harus ada keadilan. Terus kembalikan juga persib yang lebih banyak dirugikan. Ya, mobil berapa kali pulang dari, apa, dari Parembang. Itu kan tidak ada urusan dengan Jakarta. Ya, hancur-hancuran mobil, dan banyak yang cakat. Sampai saya dengan Pak Gubernur sekarang, yang dulu jadi wali kota apa-apa, apa-apa, itu uang pribadi saya pun juga diperbankan untuk-untuk penurus orang-orang yang jadi perban. Yang terjadi saat ini, Pak Umum, dengan adanya sanksi seperti sekarang ini, Anda melihat ke depannya bisa menjadi efek jerah agar tidak terjadi lagi kasus yang serupa? Atau justru Anda menjamin? Tidak menjamin? Tidak menjamin kalau sekarang dikeluarkannya. Ya, kalau nanti dikeluarkannya setelah bersama-sama membuat kesepakatan, mungkin saya jamin. Kalau sekarang ini menambah, menambah dendam membarak. Menambah ini mengasut, seperti kita diasut. Supaya para supporter Bandung lebih beringas. Nah, ini yang berbahaya. Jadi, bukan untuk-untung menjelaskan masalah, tapi ini mau nambah masalah. Itu kan belum pernah ikuti Persib. Dia akan diberhentikan dari Persib. Dia sangat mendendam kepada Persib. Ya? Ingat itu. Ingat itu ya. Saya katakan, saya katakan seperti itu. Dia tahu apa dan dia dari mana ngambil-ngambil apa penggamarannya. Jelaskan. Ada sweeping di situ. Dia itu saya akan tuntut. Sweepingnya di mana? Sweepingnya di daerah mana? Yang berapa yang ada sweeping? Gitu. Nah, ini yang harus dipertanyakan. Kalau penugas itu ada-ada masukan dari mana, saya akan usus. Dan saya akan buka-bukaan semuanya. Baik, artinya menurut Anda sanksi ini bukan sebuah solusi, tapi merupakan konflik yang baru. Harusnya seperti apa, Pak Umu? Ya, saya bilang. Kasihlah. Dan dia tidak menuduh. Silahkan dikasih sanksi. Sekarang Pak Mayri habisin. Ya? Kalau dikena sanksi. Main apa ini? Apa-apaan ini? Ya? Saya katakan, kalau nanti membuat pernyataan semua bukan untuk parti jajah, bukan untuk parti jajah-jajah, di situ bersama-sama. Baru. Kalau soalnya, ya, tanyakan dulu ke pipa, ya, ada satu tanya seperti ini, dan kejadiannya bukan di lapang. Kalau keringat, di mana kejadiannya? Kalau Erlana, itu ya, di Rana dulu, kejadiannya itu di lapangan. Dan bongkar juga yang di Solo. Sampai sekarang itu yang dilempar dari, apa, dari tribun. Pak Umu, Pak Umu, dengan adanya penegakan, diberikinya sanksi, kemudian ada penindakan, ada penegakan hukum yang dijalankan seperti sekarang ini, dengan cara Anda menyampaikan ini, apa Anda tidak khawatir, Pak? Justru nanti akan menyulut, atau memprovokasi? Justru ini yang saya jadi khawatir. Justru ini yang jadi khawatir saya. Saya takutnya nanti Boboto malah makin-makin marah, gitu. Ini yang saya khawatir. Bukan, bukan menjulut saya, bukan menjulut saya, ini disulut dari keputusan ini. Gitu. Ini yang menjulut seperti ini. Bukan saya. Tapi Anda bisa menyampaikan kepada Boboto, Pak Umu, kepada Boboto untuk lebih tenang, untuk tidak lagi terprovokasi. Ini sudah banyak yang ngelepon kepada saya. Bagaimana? Ini dari korlap-korlap banyak yang ngelepon. Bagaimana ini, Pak? Ini putusan tidak ada ya? Putusan tidak ada ya? Itu semua pada seperti itu. Saya belum berani menyampaikan, sabar, saya bilang sabar dulu. Ini nanti kita akan banding, gitu kan. Itu yang ini, ini yang tidak benar. Sangat tidak benar. Sangat salah aturan ini. Dengan diberinya sanksi kepada pelaku bahwa tidak boleh lagi menonton sepak bola di Indonesia seumur hidup, itu juga tidak adil menurut Anda? Ya, pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Itu kan bukan Boboto, saya bilang. Mereka pun juga oknum dan yang mengacau. Karena itu pun juga di ruang. Di luar ring 3. Bukan di halaman atau sudah masuk ring 3. Tidak ada. Bukan ring 2, apalagi ring 1. Jadi menurut Pak Umu, pelaku pengeroyokan itu bukan Boboto? Bukan Boboto. Menurut saya bukan Boboto. Dia juga pengacau. Ya, silakan. Saya pun juga, dan dia pun juga, saya punya keyakinan, dia pun juga datang berangkatnya penjual, tidak niatan untuk mengacaukan, pun juga tidak meniat pun juga untuk membunuh. Mungkin apa kejadian di jalan? Itu pun juga harus ditanyakan. Jelakan dari polisi itu harus dibuka juga. Makanya saya bilang, kenapa ada api? Ada asap? Bukum-bukum. Cari apinya. Ya, cari apinya. Nah, kalau saya kira bongkar-bongkaran sekarang ketidakadilan yang sangat tidak adil. Yang sangat tidak adil. Kenapa persija dibiarkan? Kenapa persija dibiarkan? Itu saja. Ini yang saya, saya, saya katakan ya. Saya, saya tidak akan ikut campur dengan Boboto apapun juga yang nanti Boboto apa yang akan terjadi saya tidak-tidak tahu. Ini, ini bukan untuk menyesalikan masalah, menambah masalah, menambah masalah. Baik, Pak Uboh, tadi Anda berbicara soal protes yang memang dilayangkan mengenai sanksi ini. Tadi Anda berbicara bukan hanya manajer Persib yang merasa dirugikan, tapi ada pihak lain begitu yang merasa dirugikan. Apakah untuk sanksi ini pemain Persib juga merasa dirugikan, Pak? Ya, dirugikan dong. Mena kita salah apa, Persibnya salah apa, klub salah apa? Apa yang dilakukan sama klub? Itu keributan di lapangan sudah biasa, tapi ini sangat gila, ya. Mana? Banyak itu. Dulu Arionoku juga pernah sampai dioperasi, ya. Banyak yang sampai cacat, tapi tidak ada, ya, keadilan, ya. Tidak ada keadilan. Ini mah ya kartu merah lah, bukan cara begini. Masa tidak main, ya. itu. Maaf, 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 maaf ya. Berarti Pak Umu, Pak Umu akan menyampaikan banding ya, Pak Umu, ya? Ya. Akan menyampaikan banding dengan sanksi ini, ya? Ya, jelas dong, jelas dong, ya. Ini tolonglah. Mohon, mohon, mohon dikaji semuanya, apa ini, ah, keputusan ini tidak gila, gitu. Menurut saya ini orang-orang bodoh, ya. Tapi Pak Umu juga ingin menyampaikan kepada Boboto di sore hari ini, Pak, agar tidak terprovokasi, agar tetap... Saya tidak akan mengatakan yang tidak terprovokasi, terserah aja, itu Boboto punya-punya pendirian sendiri, dan ada pimpinannya. pimpinannya. Dan ada pimpinannya juga di situ. Mereka pun juga ada jalur-jalurnya, ada perlap-perlapnya, ya. Tapi yang sudah jelas, ini hampir semua Boboto marah, ya, karena ketidakadilan. Kecuali, kecuali Rangga dibongkar dan di situ pun juga dihukum juga Jakarta. Sama lebih berat, ya. Itu, lebih berat dari dari Pertib. Mungkin semua akan terima, ya. Ini tidak adil kalau cuma Pertibnya saja. Dan cari, saya bilang, cari dari mana api dan siapa yang membakar dari awal-awal kejadian ini. Itu aja. Iya. Itu masukkan untuk penegak hukum begitu, ya, Pak Umu. Pak Umu, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya. Maaf, maaf. Saya tidak membela yang... Itu kan sudah ditangkap dan urusan polisi, ya. Itu polisi yang tahu dari mana jalurnya dan dari mana nanti ngamik hukumnya. Itu saya tidak... Tidaklah, ya. saya tidak ditulukan oleh orang saya. Cuma, binatlah, sesuai dengan pelakuannya. baik, harapan kita sepak bola tetap menjadi olahraga yang sebagai simbol supportif di Indonesia dan penegakan hukum di Indonesia juga berjalan dengan sebaik-baiknya, Pak Umu, ya. Terima kasih banyak, Pak Umu, untuk waktunya. sekolah, olahraga ini apalagi sepak bola. Kan itu untuk persatuan-kesatuan. Betul. Mempersatukan bangsa, mempersatukan olahraga. Dan saya boleh tanya di lapangan. Boleh tanya. hati-hati, hati-hati, hati-hati. Baik, baik. Jangan terpancing, jangan terpancing. Itu saja yang selalu saya berikan. Baik. Terima kasih, Pak Umu Muftar, Manager Persib, sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore.